Intro Dalam 14 Juni 2023 lalu, aktris Song Joong Ki mengumumkan kelahiran anak pertamanya dengan istrinya, Katie Lois Saunders Sang istri melahirkan bayi laki-laki yang sehat di Roma, Italia Dalam sebuah surat yang ditujukan untuk para penggemarnya, Song Joong Ki mengungkapkan bahwa memiliki anak adalah impian terbesarnya Dan dia berharap dapat membangun keluarga yang langgeng dan bahagia Namun, kabar bahagia Song Joong Ki yang dikaruniai putra rupanya masih dihubung-hubungkan dengan mantan istri Song Hye Kyo Bahkan, topik akhir burung Song Hye Kyo dan Song Joong Ki langsung trending di media sosial China Weibo Usai sang aktor berbagi kabar bahagia mengenai kelahiran putranya Dalam topik tersebut, banyak orang membahas pernikahan rusak dari Song Hye Kyo dan Song Joong Ki alias sang-sang kapal tersebut Penggemar yang mengagumi Draper Disconnected of the Sun yang dibintangi oleh mereka berdua Sebagai pasangan utamanya menyatakan kekecewaan Karena kisah cinta idah mereka di layar memiliki akhir yang buruk dalam kehidupan nyata Di tengah banjirnya ucapan selamat pada Song Joong Ki atas pernikahan baru dan statusnya menjadi ayah Beberapa orang masih mengkritik sang aktor karena begitu cepat berpindah hati Dia mulai bergenca dengan istri barunya hanya 3 bulan setelah perceraian Dan sudah menyambut seorang putra Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan secepat itu? Song Hye Kyo benar-benar telah melalui banyak hal Menerima kritik begitu lama dan dirusak oleh pernikahannya yang gagal Kata netizen yang berkomentar Sementara itu netizen lain berspekulasi tentang alasan dibalik akhir menyedihkan hubungan Song Hye Kyo dan Song Joong Ki tersebut Saya pikir alasan perceraian mereka adalah Song Joong Ki menginginkan kehidupan pernikahan yang normal Dan memiliki anak lebih awal Sementara Song Hye Kyo mengutamakan karirnya dan tidak menginginkan anak Maka ia berinisiatif untuk putus Pernikahan itu sudah salah sejak awal Timpal yang lain Demikian informasi dari kabar Drakor hari ini Semoga bermanfaat See you and bye-bye